Inilah kilas VOA, saya Neva Purwadi di Washington DC. Pendukung Presiden Venezuela dan Nicolas Maduro menyerbu masuk ke gedung parlement dan menyerang anggota partai oposisi serta wartawan. Insiden terjadi setelah peringatan kemerdekaan Venezuela. Demonseran Palestina mendatangi kantor perwakilan India di Ramallah memprotes lawatan Perdana Menteri Narendra Modi ke Israel tanpa berkunjung ke tepi barat. Ini adalah salah satu memilih utama senjata buatan Israel. Lewat Twitter, Presiden AS Donald Trump mempertanyakan peningkatan perdagangan Tiongkok dengan Korea Utara di tengah keregangan pasca uji coba rudal balistik Korut. Ini disampaikan sebelum Trump ke Polandia untuk pertemuan NATO dan ke Jerman untuk pertemuan G20. Presiden Tiongkok Xi Jinping menyerahkan dua panda Mengmeng dan Zhao Qing ke kebun binatang Berlin disaksikan kanslir Jerman Angela Merkel. Terima kasih. Terima kasih.